Menjual dua ekor, dua ekor kambing jaurandu induk dengan membawa masing-masing dua ekor berarti empat ekor Tanak ya, ini sekurang itu kok nih, masih kurang itu dibelikan satu induk kepala merah Jendungnya wonekat, semangat, yang paling utama adalah keberanian Ini bisa membawakan hasil Ini waduh sentineh mas ini mas Ini anu mas, baru ini Anjar, dan kepala aneh memang kambing-kambing mewah Kalau kita lihat dari kepala, postur, dan ekor Sudah kategori induk yang istimewa Ini mana pengguna masih mas? Ini masih tembehan mas Soni Tembehan? Sudah isi berarti ini ya? Ini kemungkinan isi, tapi masih satu bulanan Oh masih pengisian satu bulan Masih satu bulanan Dan materi-materinya di kandang Mas Depi teman-teman Sudah banyak perkembangan Upgrade-nya dua step ini Bukan step by step, tapi ini dua step ini Dua step untuk upgrade Yang awal mulanya kambing Jawa Randu mas Mian ya? Jawa Randu, terus setelah itu kita ke Bligon Ke Bligon Ke Bligon Itu sisa Bligonnya juga masih ada Kayaknya sisa Bligon masih izin aja Ini teman-teman, kali ini kita berada di kandangnya Mas Depi Yang beralamat di Desa Wonokromo, Kecamatan Gundang, Kabupaten Tulangagung Jawa Timur Dan kita liputan di kandang baru ini Yang dulunya kandangnya kandang bambu Mas ya? Kandang bambu Mas Soni Kemudian upgrade ke kambing Bligon Dari kambing Jawa Randu ke kambing Bligon Ini masih ada untuk spek Bligonnya Di sisakan satu ekor Untuk susu itu Mas Karena memang kapurannya bagus Jadi untuk kambing Bligon ini Poinnya ada di daging dan susu teman-teman Manakala ambingannya kita cek Bagus, kantongnya besar Sehingga menghasilkan susu yang banyak Ini juga direkomendasikan untuk penghasil susu Mas ya? Iya betul Ini nyetut An-an-an-an yang ada di kandang kita Ini koleksinya ada berapa ekor Mas Soni? Yang PE ini? Sementara masih 5 ekor Mas 5 ekor? Tapi upgrade Mas ini ya? Iya, kemarin itu kan Bligon Bligon saya jual Terus dapati itu induk PE itu ekonomisan Terus ini beranak satu Sebenarnya beranak dua Tapi yang satu mati Masih belajar Mas Soni Kalau biasanya kan Kalau kambing Bligon itu kan Biasanya ikut induknya Nah ini belajar kita susu Udah ada pengalaman Kembung mati Terus ini tinggal satu ini Ini masih belum terbukti secara real Dari kambing Jawa Randu Kemudian upgrade ke Bligon Mas ya? Iya betul Menuju ke kambing PE Terutama kambing ini Panjirianus termasuk kategori kambing Luas-luas Ini bagaimana Mas? Dari awal Jawa Randu Menuju ke PE ini Yang jendirian rasakan Kemarin itu kan Untuk kemarmane Keuntungannya Ini bagaimana? Karena kemarin kan Habis menjual Satu induk dan anak Mas ya? Iya Kalau dari Kambing Jawa kemarin Itu jumlahnya banyak Pakannya juga banyak Tapi nominalnya Dibandingkan dengan PE Itu kan jauh tuh Mas Soni Terus harga jualnya juga Nggak terlalu tinggi Mungkin saya ini Kalem-kalem Ini belajar di PE Ini Ya siapa tahu nanti Tama demikiannya Sudah terbukti Mas Iya Jual berapa kali? Untuk PE Yang sudah Masih satu kali kemarin induk Soalnya Anaknya Dua itu kan Betina-betina Ya mumpung lakunya bagus Terus Saya juga ada pandangan induk Yang lebih bagus Terus saya jual Mas Soni Berarti dijual Dijual neneh berarti ya Di upgrade Ke lebih yang Lebih bagus teman-teman Jadi Jumlah ini masih Tetap Mas ya Jumlahnya masih tetap Namun demikian Dengan perjalanan Untuk menyediakan bank pakan Sambil nunggu Bank pakan yang berkembang banyak Ya betul Kambing ini Kita upgrade Jadi nggak ditambah jumlahnya Namun demikian Step Kita upgrade dulu Ya nanti harapannya kan Kita nggak usah terlalu banyak Yang penting nanti Kualitas Nah kualitas gitu loh Mas Soni Soalnya kita selain untuk Masalah Itu kan tujuannya nanti Juga buat untuk kesenangan Untuk hobi Untuk hobi Jadi teman-teman Yang pentingnya Dulu kan Kalau kita memelihara PE Kan banyak Masa Dari sahabat-sahabat Yang masih belum memelihara PE Pak PE itu Kambing PE itu Jualnya Susah Namun demikian Sudah terbukti Sudah terbukti dengan realita Panjeningan Jual juga mudah Harganya pun juga Lebih tinggi Dari kambing Bligon Maupun kambing Jaworandu Yang penting kita banyak relasi Sering Tulang kandang Sama teman-teman Intin ini Seneng sobol kandang Termasuk Ketempat Mas Zoni Oke teman-teman Kita lihat dulu Untuk kambingnya Mas Depi teman-teman Nah ini ada Perubahan spek Yang dulunya Kambing Bligon Kali ini Materi-materi sudah bagus Sudah Kambing PE Kepala Hitam Ini ada juga Yang Kepala Merah Nah ini Kepala Merah Baru melahirkan Mas Gini Mas Iya itu anaknya Satu Mas Zoni Dulu itu Indoekonomis Saya beli Mas Yedara Kawinan itu Kemarin itu Yang anaknya yang satu Itu Yang selatan itu Itu anaknya Kemarin itu dua Yang jantan Berarti anaknya Kepala Merah ini Ini anaknya Kepala Merah ini Keluarnya Hitam Berarti sudah dua kali ini Dua kali Ini yang Yang Kedua ini Anaknya satu Nah ini teman-teman Ini salah satu Indukan Yang di kandang Mas Depi Sudah beranak dua kali Dari sepek Kepala Merah Telinganya panjang teman-teman Rekomendasi untuk Bahan Indukan Ini Kepala Cembung Kemudian Telinganya Lipatnya Panjang Nah kalau kelenturan Nanti tinggal Pejantannya yang Memberikan genetiknya Adalah pejantannya Ini Rekomendasi Indukan-indukan Yang sudah terupgrade Perubahan spek ini Sangat penting teman-teman Untuk Meningkatkan Kualitas Kambing Yang ada di kandang kita Jadi beternak Kalau kita Mampu Step by step Untuk meningkatkan Kualitas ternak kita Ini akan lebih semangat Lebih inspiratif Dan tentunya Secara ekonomi Akan lebih meningkat Mas ya Untuk hasilnya Sudah terbukti Panjendekan Ngedule Yus Istimewa Daripada Jowo Jowo Bayu Piro maksudnya Paling paling 2 juta 2 juta kan Induk anak Piro saya menjual ini mas Kemarin itu Saya ingin ini Pada ekonomisan dulu Belinya 8 juta Tetapi sudah kawinan Yang kepala merah Yang kepala merah Nah 8 juta Itu saya jual Induk Plesana Induk Plesana Totalnya ada 6 6 kambing Jawa Randu Saya jual Dapat 1 ini aja Masih tambah Ini kan kambing pertama Kambing pertama Kambing indukan pertama Yang dibelihara mas David Teman teman Berarti untuk pembelian Induk awal yang kepala merah ini mas Iya Ini jual 2 induk Jawa Randu ya Dulu saya itu punya Jawa Randu itu Totalnya ada Berapa ya Ada 4 induk Terus yang 2 itu yang Nominalnya Maksudnya Harga jualnya bagus Itu kan yang 2 Soalnya bapak anak semua Oh yang 2 ekornya bapak anak semuanya Yang satu Induk 1 itu anaknya 2 Betina-betina Terus yang satu itu Jantan betina Itu saya jual Kedua-duanya Berarti totalnya 6 ekor kambing 6 ekor 2 induk 4 ekor Itu masih tambah Sik Tombol ya Untuk mendapatkan 1 ekor Saya jual Udah laku 8 juta Sangking ingin nyapa-nyapa Jadi untuk Pembelian induk pertama Di kandang Mas Depi ini Mas Depi menjual 2 ekor 2 ekor Kambing Jawa Randu induk Dengan membawa Masing-masing 2 ekor Berarti 4 ekor Tanak ya 4 ekor Masih kurang itu kok ini Masih kurang itu Dibelikan 1 induk kepala merah Namun demikian dengan Semangat Semangat Yang paling utama adalah keberanian Ya betul Ini bisa membawakan hasil Terus yang induk kepala merah Yang perdana ini Mas Iya Ini anak pertamanya mana Ini anak pertanyaan ini Mas Nah ini anak pertama Beranaknya kan 2 Jantan sama betina Ini teman-teman Anaknya hasilnya Bagus Kepala hitam plus Kemudian Telinganya Lentur Panjang Lebar Wah ini dikalkulasi Kalau memang kita kalkulasi Dengan penjualan jawarandu yang Jumlah 6 ekor itu 2 induk dengan 4 ekor anak Ini insya Allah satu aja ini Sudah bisa Menutup Kembali Apalagi kalau yang satu tidak mati Induknya seutup Induknya masih Itu beranak lagi Nah beranak lagi ini teman-teman Cuma beranak lagi Jadi untuk potensi Kambing PE ini Sangat besar Nah Rezeki Untuk beding Karena spek kambing PE Mungkin bagus kakaknya Betina pun Masih Betina masih Nilainya Dan daya jualnya masih tinggi Karena untuk bahan beding Iya Nah ini senduruhnya hijau Mas Nah ini Masih disisakan kemarin teman-teman Itu sisa kemarin Ini Masih ada Sisa perjuangan Sisa perjuangan Dari kambing Bligon Karena Mas Depi juga membeli Senduru juga ini Senduru Kemarin Keras sih Mas Ini cross senduruh Mas Senduruh cross Kemarin ada pejantan yang Bligon Rencana gitu Belum sampai Untuk pejantan Kita sudah lihat PE Terus akhirnya Tertarik PE Jadi belum sempat untuk pejantan Jadi saya besarkan aja Akhirnya tertarik dengan Breding PE Mas Ya itu Terus dari situ Saya mulai Membibibit itu Jantan yang kecil itu Nah ini anaknya Masih Mas Ini 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 Pembeli ini Mas Masih beli Ini Tadi yang sudah ada hasil Ini dua ekor tadi Kepala hitam sudah menghasilkan Dua anak Sebenarnya Sebenarnya sudah empat ekor Tapi yang kemarin Induk yang satu kan saya jual Saya upgrade kan Induk yang satu Di upgrade menjadi induk yang Satu ekor Bagus tadi Yang paling ujung tadi Paling ujung tadi Terus selama ini Pakan bagaimana Mas Untuk sementara ini Saya Kalau pas keliling gitu Ada satu pohon Nangka itu saya beli Kadang untuk Minimal saya beli itu Harus untuk Cukup satu minggu Berarti stok satu minggu Sudah dipikir Hari ini Ya betul Jadi gitu Mas Sony Soalnya kita Lanjut Repot Repot Jadi untuk Memanage waktu Persediaan pakan Ramban terutama Kalau pakan instanan Mudah Kita bisa Simpan di drum Atau disimpan di Kantong plastik bisa Namun demikian Kalau pakan Hijauan Atau Daun Ini harus kita Mencari duluan Kita kumpulkan dulu Kalau daun nangka Kan awet Awet Mas Sony Bahkan sampai kering aja Mas Bisa Empat hari Mas Ideanya daun nangka bagus Empat hari Empat hari Mulai kering Ya nanti rencananya Mugimji terus lancar Nanti Kita sewa lahan Boleh lah Untuk Untuk Masih menuntut Mas Sony Daripada Kita beli Kayak di Area sawah sini kan Dan cuma Tanah 100 itu cuma 1 juta setengah Sewanya Mas 1 juta setengah Berarti per hari kan Sekitar berapa ya 5.000 Enggak sampai Tanah 100 Ongkosnya sekitar Sekitar sepiti Ongkos sewa Gitu Mas Ini teman-teman informasi Bagi sahabat ternak Bagaimana Ini merupakan Inspirasi Dan motivasi Yang Beliau ini Dulunya memelihara Kamping Jawa Randu Yang harga jualnya Masih Standar Mas ya Masih standar Kemudian upgrade Kamping Bligon Dan mempunyai Keberian lagi Untuk menembus Kamping PE Memulai dengan Membuat kandang standar Dari kandang modern Ini Dari sahabat kami Membuat kandang standar Breding kamping PE Dan pastinya Untuk alhasil Sudah ada yang Beranak Sudah ada yang laku Sehingga Mas ngerti rasanya Mas Untuk menjual Bagaimana spek Kamping PE ini ya Iya betul Mas Sony Ya sementara Yang kita ukur itu Kita seneng dulu aja Masalah nanti Rupiahnya berapa Itu menyesuaikan Itu menyesuaikan Tergantung kita nanti Cara perawatan Ya betul Mas Sony Saya juga masih belajar Makanya kadang Ketempat Mas Sony Ketempat peternak lain Sama-sama belajar Mas Kita belajar Ini dulu Awal mula Beranak pertama Mas ya Nggak bisa bangun kan Ini dulu saya beli itu kan Masih kawinan satu minggu Mas Sony Kita gambling Kalau nggak jadi Ya dikawinkan lagi gitu Soalnya saya sudah seneng sama kambingnya Terus kita kan ngopeni kambing Kayak Jawa Randu itu kan biasa Kita ngarit pakai rumput Terus dipakan di situ itu aja Ternyata Juga ada bedanya dengan kambing PE Itu kebetulan atau gimana Saya juga nggak tahu Itu waktu hamil itu Kalau nggak salah Dua minggu sebelum melahirkan Itu nggak bisa jalan Mas Sony Tubuhnya kurus Tapi perutnya berbesar Ternyata itu Anaknya dua Mas Sony Begitu Anaknya keluar Besoknya kambingnya jalannya sudah biasa lagi Sudah nggak tahu itu Gimana terus saya kan Caring-caring Tayan jeneng kan Apa ternyata Apa itu bener ya Ini setelah kehamilan yang kedua Beranak ini Sampai beranak Induknya juga nggak ada problem Padahal yang pertama kemarin itu kan Itu lumpuh Ternyata itu Saya kasih kalsium Saya kasih hanuk itu Ternyata Wah iya Ternyata permasalahannya disitu Mas Sony Ya memang kalau kambing yang hamil besar Tertama Mas ini Ini butuh kalsium Karena untuk tulang Kebutuhan asupan tulang itu sangat dibutuhkan Tapi setelah melahirkan Besoknya gitu langsung bisa jalan Berarti ini merupakan pengalaman Mas Sony Dari awal teman-teman Dari awal memelihara kambing PE pertama Yang kepala merah ini Ini beliau juga mengalami kendala Nggak semudah semulus Yang kita bayangkan Mas Sony Induknya mau melahirkan Dan bisa jalan Setelah melahirkan Dua hari anaknya mati Ambingannya nggak keluar susunya Akhirnya Membutuhkan supply dari luar Ya membutuhkan supply dari luar Saya susu sape Itu pun juga masih mencret Dengan pengalaman Memelihara perdana Mas ya Memelihara Kelahiran perdana Dan tentunya Di tahap kedua Di kelahiran kedua ini sudah Tidak ada kendala Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Pasca Maupun setelah melahirkan Ini kan sudah Normal Mas ya Normal ya Anaknya juga sehat Terus Sebelum Itu saya kasih kalsium Itu yang murah Itu cuma 15 ribu itu Terus nanti gisinya waktu Berterus ya Kekurangan kalsium ya Kemarin kita persepsinya Kalau Induk itu Waktu hamil itu Jangan dikasih Comberan banyak Takutnya nanti Anaknya besar ke dalam Tapi ternyata nggak Ternyata Saya kan pernah tanya sama Sony Wah itu nggak masalah Ternyata ya itu Comberannya saya kasih gisi Terus Ya juga Ya banyak cukup Kita juga mendapat informasi Saya pernah pelihara Kambing Jaworandu Hamil dari pasar Ya Kemudian Masih Doro ini Kita Vulkan di hamil Usia 3 bulan Hamil usia 3 bulan Kita vulkan Comberan los Ya Dengan harapan Saya dapat informasi dari temen Kalau Cumburan bagus Ampas tahu Kangkung kering Dan macam Sebagainya Ini bisa membuat Kapurannya bagus Bisa memperbaiki tulang Ini ternyata betul Betul Karena di usia hamil 3 bulan Ini Gisi yang ada di Kambing ini Dihisap Dihisap sama Cemplenya Lampak laun Cemplenya mulai besar Jadi kebutuhannya semakin Banyak Kebutuhan gisi yang diambil semakin banyak Sehingga Kambing kan membutuhkan Tambahan yang Lebih Pakan yang Gisi Pakan yang bagus Untuk Menjaga kondisi tubuhnya Serta Memperbaiki Ambingan Terutama Iya betul Mas Yoni Kalau waktu hamil Jadi lahir Ini gak terbukti Karena kita sudah Membuktikan Iya Ini comberan los Mas Yoni Waktu hamil Nah ini habis melahirkan Induknya ya Tetap gemuk Mas Yoni Hehehe Soalnya kan Waktu Bobat kemarin kan Pakannya juga bagus Ya pengalaman dari yang Sebelumnya Nah pengalamannya Lebih barga Kelangan habis di tohok Mati Hehehe Kalau gak belajar Di secara mati Enggak Enggak punya pengalaman Hehehe Nah demikian kan Kita tahu Mas Penyebabnya kematian tersebut Karena apa Terus Induk gak bisa berdiri itu Karena apa Kemudian kita praktekan Ke Kambing Periode berikutnya Ternyata Alhamdulillah Sudah aman Sudah aman Sudah lahir dengan normal Kembali Oke Mas JP Senang sekali Di sore hari ini Kita bisa berserat rohmi Di kandang panjenengan Serta memberikan Informasi Memberikan motivasi Kepada teman-teman Kepada sahabat nerek mania Dimana pun berada Dan pastinya Bisa bermanfaat Bagi kita semuanya Sukses selalu buat panjenengan Tetap semangat Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Selamat malam Mania Selamat malam 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 Terima kasih.